Kondisi terkini pasca tumbang di Majalengka, pilu Ruben Onsu harus konsumsi obat hingga tetes mata setiap beberapa jam sekali. Tangisar wendah anak-anak hingga Jordi Onsu pecah saat berkumpul temani Ruben, Gus Ikhdam dan masyarakat Jawa Timur, Ziyadah Al-Fatihah untuk Ruben Onsu. Saya minta ikhlas Ziyadah Al-Fatihah untuk temannya Mbak Indul Daratista, Mas Ruben Onsu yang sekarang lagi sakit semoga mendapatkan keajaiban, diangkat semua penyakitnya, diberi kesehatan lahir batin dan umur yang barukah. Al-Fatihah. Sempat tak ada di saat sang ayah tumbang di Majalengka, tangis veteran betu pecah cenguk Ruben di rumah sakit. Ya kondisi Ruben Onsu pasca tumbang usai mengisi acara di Majalengka kini tengah menjadi sorotan. Melihat kondisi Ruben Onsu tentu membuat keluarga begitu khawatir. Sarwenda dan anak-anak serta adik Ruben Jordi Onsu ramai berkumpul temani di saat-saat sakitnya sang presenter. Ya di saat-saat sakit adanya keluarga di sisinya tentu menjadi support yang begitu besar. Ketegaran Sarwenda pun ambruk melihat sosok yang ia cintai terkulai lemas di ranjang rumah sakit. Sakitnya Ruben memang tengah menjadi perhatian. Sebelum kejadian di Majalengka, Ruben memang disebut sudah menderita penyakit langkah. Melihat sakitnya sang sahabat Irfan Hakim rupanya membeberkan fakta mengejutkan. Menurut Irfan Hakim Ruben Onsu, setiap beberapa jam sekali harus meminum obat dan ditetesi obat mata. Ya kabar sakitnya Ruben tentu tak hanya membuat keluarga begitu khawatir. Namun juga para warganet terlebih melihat perubahan tubuh Ruben yang disebut semakin kurus. Ruben sendiri sempat mengungkapkan bahwa ia menderita M.T. Selah Sindrom. Penyakit ini adalah sebuah kondisi langka yang terdeteksi melalui hasil pemeriksaan MRI yang beberapa kali ia lakukan. Sakitnya Ruben pun ramai didoakan oleh para masyarakat Jawa Timur dalam acara pesta rakyat yang digelar artis Inul Daratista di Jawa Timur. Inul meminta Gus Ikhdam untuk mendoakan sahabatnya. Dibimpin langsung oleh Gus Ikhdam. Sang Gus meminta keikhlasan masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Ruben Onsu. Memberikan siada al-fatihah untuk Ruben. Merinding di lapangan yang begitu luas dihadiri ribuan masyarakat. Mereka ramai-ramai mendoakan kesembuhan sang presenter. Tentu melihat hal tersebut Ruben pun merasa terharu dan berterima kasih. Saya minta ikhlas diadar patekan untuk temannya Inul Daratista. Mas Ruben Onsu yang sekarang lagi sakit semudah. Mendapatkan keajaiban, diangkat semua penyakitnya, diberi kesehatan lahir batin dan umur yang terluka. Al-fatihah. Penuh haru inilah ungkapan mendalam dari Inul Daratista untuk Ruben. Oma Ruben sayangku, sing sehat semangat. Sakit Tuhan pasti kasih obatnya. Jangan stres, jangan takut. Sehat, sakit, susah, senang, cuma Tuhan yang kasih. Jika kuat, semua akan baik-baik saja. Aku dan kita semua berdoa untukmu. Kamu penghibur yang baik. Maka kita akan jadi penghibur saat sakitmu. Doa kita semua untukmu. Love you, Omar Ruben. Tulis Inul Daratista. Wah, kita doakan cepat semua ya pemirsa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.